Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ngopro kodok misal lagi ya mahal lagi mk82 cx ini rusaknya satu channel tidak bunyi channel satu ya tidak bunyi sama sekali Oke langsung aja kita coba jadi ini rusaknya cuma channel satu dia tidak mau bunyi yang lainnya normal Oke ini channel satu saya buka luar juga signalnya Oke sekarang yang ini suaranya juga keluar Oke saya bungka dulu ini untuk mempersingkat waktu ya tinggal bungka dulu Oke ya ini sudah saya bongkar seperti ini ya dalamnya nah bermasah channel satu eh langkah pengecekan langkah pertama seperti biasa saya akan menggunakan metode undut-undut untuk mengetahui bagian yang bermasalah kalau tidak bunyi seperti ini bagian mana sih yang harus di oblo kodok nah ini kita undut-undut dulu Oke ya nih saya duduk dulu oke sekarang kita coba pakai metode undut-undutnya ini bunyi-bunyi-bunyi ya bagian tone bunyi cuma kecil nah ini bunyi-bunyi nah ini tidak ya kemungkinan sekitar rangkaian sini oke langkah selanjutnya kita cek tegangan dan ada remotnya isinya Oke ya jadi yang bermasalah itu di bagian gennya rangkaian gennya langkah pertama ya tentunya cek ic-nya di ic-nya output ic-nya bocor atau tidak nah itu kalian cek aja sedangkan output di ic-nya ya dan tidak pusat-pusatnya ya saya selalu menjelaskan masa opm ini cek di ic outputnya dan tegakannya harus setengah dari supply-nya atau 0 ya seperti ini cek di outputnya tuh kita bandingkan ya yang normal dengan yang bermasalah nah salah satu yang bermasalah dia outputnya bocor minus 13 ya over harusnya 0 atau setengah dari supply-nya kalau di luar itu bisa dipastikan ic bermasalah tapi belum tentu ic-nya bermasalah ya bisa juga dari rangkaian sekitarnya Kenapa saya bilang seperti itu karena channel yang satunya itu normal jadi ini pakai dual opm ya udah jelaskan juga di video-video saya sebelumnya itu biasanya untuk satu IC untuk dua channel jadi kalau channel satunya bermasalah yang satunya tidak kita curigai rangkaian sekitarnya dulu tapi tidak menutup kemungkinan ic-nya juga rusak nah nanti kita buktikan ic-nya rusak atau tidak nah langkah pertama adalah kita cek komponen sekitar di outputnya ini yaitu ada resistor ada kapasitor ya yang jelas kalian cek rangkaian sekitarnya ic-nya itu ya terutama di resistornya itu ada yang putus atau tidak nah itu yang kalian cek biasanya resistornya bermasalah tapi tidak jarang juga kapasitornya bermasalah itu tidak jarang saya temui oke ya ya kalau resistornya normal semua ya tentunya transistornya selanjutnya ya kalian dan cek 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 transistornya bermasalah atau tidak eh oke ya eh langsung aja kita cek resistornya ini ada dua resistor ada dua resistor kita cek langsung resistornya pakai kita aja ya dan ada juga yang potas memasak jempol pakai kita enggak pakai jangan pakai analog untuk ngeceknya ya oke lah ya betulnya saya paling gampang itu di analog ya karena bisa lihat dari penyimpangannya tapi bisa juga pakai yang digital ini juga bisa enggak ada masalah nah bisa terawang dulu ya karena udah plus ini mata saya terus pakai kaca pembesar eh oke langsung ya kalian cek aja resistornya seperti ini kita cek untuk mengetahui ya nilainya berapa karena kan kecil banget itu ukurannya itu sekitar 27 kilo ya sama 353 nah ini saya cek yang bagian bermasalah rangkaian bermasalah rangkaian bermasalah itu tidak terdeteksi nah ini yang normal jadi tinggal kalian bandingkan ya channel yang normal dengan yang bermasalah nah ini bisa terdeteksi resistornya ukurannya 27 kilo ya sesuai 27 kilo sedangkan yang bermasalah itu tidak terdeteksi sama sekali yang menandakan dia tidak mundur resistornya atau putus seperti itu yang satunya 3,3 ya 46 ya seperti itu kurang lebih lah ya 3,7 3,6 kalau saya lihat itu ya tiga tiga sembilan ya tiga sembilan atau tiga sama tiga sepatutnya terlalu terlihat diantara itu jadi yang bermasalah satu ya resistornya 27 kilo nah ini eh saya ganti dulu aja ya resistornya setelah itu kita tes lagi cek lagi tegangannya masih bocor atau tiga oke ya ganti dulu resistornya ya pas dulu ya jadi mixer itu yang sering saya temui masalahnya di sekitar rangkaian gainnya itu paling sering yang lainnya ada di bagian inputnya jadi kalau eh suaranya kecil atau ngeprek ngeprek atau tidak bunyi sama sekali itu paling sering ya di gainnya ini ya paling sering rangkaian sekitar sini tapi tidak menutup kemungkinan juga di rangkaian inputnya nah itu tergantung sih semua tergantung eh mesinnya mesinnya ya mesinnya konstruksinya mungkin di video saya sebelumnya nggak ada itu di rangkaian inputnya eh eh kita duduk di gainnya sini dulu dulu paling tambang seperti itu pasang dulu ya nggak nyempil karena nggak punya resistor smd dipakai resistor biasa ya masalah oke ya sudah saya ganti eh resistornya tentunya langkah selanjutnya ya kita cek dulu ya apakah masih bocor atau tidak harusnya logikanya ya resistornya putus atau mulur kita kita ganti harusnya sudah ngema seperti itu nah selanjutnya kita cek dulu sebelum coba ya memastikan aja oke sekarang kita cek di outputnya cek lagi nah ternyata masih minus 11 jadi kita masih bocor tapi minus 11 kalau di awal 13 nah ini normalnya 0, ya 0, sekian untuk toleransi nggak masalah ya tapi ya tapi ya harusnya 0 tak bocor seperti ini minus masih bocor ya masih bocor minus 11 ya tentunya seperti yang saya bilang walaupun cana sebelahnya normal tanah sebelahnya ngeprek ngeprek tidak menutup kemungkinan IC nya itu juga rusak nah seperti itu jadi ya tentunya ini akan saya ganti IC nya ya itu pasti ganti IC nya jadi sering sekali ya banyak sekali yang konsultasi ke saya tanya masalah saya punya kasus ini rusakkan seperti ini itu apanya saya biasanya paling sering itu coba ganti IC nya dulu itu langkah paling gampang dulu eh kenapa ya karena untuk metani komponen yang rusak di sekitarnya itu agak ribet kadang ya kalau kalian sudah sering ngoblo kodok mixer dengan kerusakan seperti ini ya gampang ya menurut saya ya gampang seperti saya gampang untuk mendeteksi kerusakan mana yang rusak komponennya sekitar IC nya eh gampang pengecekannya cuma buat kalian yang masih pemula eh jarang ngoblo kodok mixer dengan berbagai kasus ya ya itu akan kesulitan kalau kalian metani nyari komponen yang rusak tapi prinsipnya kurang lebih sama ya metode nya seperti ini kalian tinggal bandingkan antara yang rusak dengan yang kemat yang normal nah ini ya setelah kita ganti IC nya ya sudah tidak bocor lagi bisa kalian bandingkan ini minus ya masalah masalah settingan biasanya di potensio potensiunya itu yang pengaruh juga ya tombol-tombolnya juga jadi kalau kalian ngecek itu saya sarankan kalau bisa posisi sama semua ya potensiunya kalau beda-beda sudah normal ya Nah jadi seperti itu eh tidak menutup kemungkinan IC nya juga rusak walaupun yang yang tanah sebelahnya normal oke ya eh ini tinggal nyoba aja nyoba aja di carasa sudah normal ya sudah normal tanah satunya oke ini saya coba dulu ya suaranya oke ya saya coba lagi ini ya oke oke ya oke ya oke ya oke ya oke ya oke ya sudah sip jadi gampang ya ngobrol kodok mixer itu gampang eh ya kurang lebih semua sama basicnya kerusakan apapun mixer apapun sehari apapun kerusakan apapun metode pengejaganya kurang lebih seperti ini seperti ini gampang yang terpenting itu kalian eh pahamlah basic rangkaian sebuah rangkaian mixer itu aja sih yang lainnya yang lainnya ya yang lainnya ya yang lainnya ya untuk mendeteksi bagian mana yang bermasalah yaitu bisa juga lebih untuk mempermudahnya pengejaganya bisa kalian cek dulu icnya eh apa yang diganti coba ganti icnya dulu kalau memang bocor lanjutnya ya lanjutnya ya resistornya kalian cek cek atau sebaliknya kalian cek dulu resistornya kalau normal ya artinya icnya yang memang bermasalah walaupun ya seperti yang sudah 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 saya jelaskan bahwa mixer ic op-amp nya selalu menggunakan ic2 op-amp dan 1 ic itu untuk dua channel channel 1 dan channel 2 juga walaupun channel 2 normal saya satu bermasalah tidak menutup kemungkinan icnya bermasalah seperti kasus ini untuk yang lainnya ya kalian lihat aja di video saya perbaikan mixer nah itu udah ada semua kurang lebih ya sama ya oblo kotokannya caranya juga sama pengecekannya Oke mungkin sampai di sini dulu ya oblo kotokannya ini tinggal nutup aja yang gak lama ribet tuh nutupnya ya eh kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar like videonya share juga subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update oblo kotokan dari saya sampai ketemu di servisan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh